Liyu ragu sejenak, namun akhirnya, ia memilih menunggu saat yang tepat. Meskipun, dia bersimpati dengan para pengawal klan Zizuan yang telah terbunuh secara tragis, akal sehatnya mengatakan kepadanya bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk mengambil tindakan. Dengan sangat cepat, para penjaga di dekat kapal perang ilahi itu tewas atau telah melarikan diri. Lingkungan sekitarnya langsung dipenuhi dengan bayangan-bayangan yang padat. Ini. Sekelompok bayangan hitam itu semuanya mengenakan jubah hitam dengan tudung kepala besar di kepala mereka. Semua fitur wajah mereka tertutup oleh bayangan tudung kepala, sehingga mustahil untuk melihat wajah mereka secara jelas. Ini. Sekelompok pria berjubah hitam dipimpin oleh pria kurus pucat. Dia berkata kepada orang-orang di belakangnya dengan suara rendah, cobalah membuat keributan sebanyak mungkin untuk menarik perhatian orang-orang dari klan Zizuan dan menciptakan peluang bagi Fei Pengse. Semua orang mengangguk, lalu mereka mengeluarkan batu-batu hitam bulat. Permukaan batu-batu bulat ini diukir dengan garis-garis kecil yang padat, yang memenuhi seluruh permukaan batu-batu bulat tersebut. Mereka membentuk lingkaran, meletakkan semua batu bundar di tangan mereka di sekitar kapal dewa, lalu menyuntikkan kekuatan ilahi mereka ke dalam batu bundar tersebut. Dengan masuknya kekuatan ilahi, garis-garis pada batu bundar mulai menyala dengan cahaya putih yang menyala-nyala, dan cahaya putih itu menjadi semakin intens. Mengikuti Saat cahaya putih itu semakin kuat, seluruh batu bundar itu mulai mengeluarkan energi penghancur yang amat dahsyat dan mengerikan. Energi ini sangat besar dan tak terkendali. Itu batu meteor ilahi. Ya ampun, mereka ternyata punya begitu banyak batu meteor ilahi. Digang gelap, pupil mata Leiyu mengecil saat dia melihat batu bulat aneh diambil oleh pria berjubah hitam. Batu meteor ilahi adalah senjata penghancur yang pernah dibuat oleh pemurni ilahi. Fungsinya mirip dengan bom di bumi. Siu Para prajurit menyalurkan kekuatan ilahi mereka ke dalam batu meteor dewa, mengaktifkan energi yang terkumpul di dalam batu meteor dewa. Kemudian, di bawah aktifasi rune di permukaan batu, energi ini akan mengembang berkali-kali lipat dalam waktu singkat, menyebabkan ledakan energi yang mengguncang dunia. Setiap orang dalam kelompok ini memiliki batu meteor ilahi, dan jumlahnya ada puluhan. Jika mereka meledak bersamaan, energi yang dihasilkan akan sangat mengerikan. Petik 2 Batu meteorit ilahi ini tidak cukup untuk menghancurkan formasi mengerikan di permukaan kapal ilahi. Kata Zwa Wen samar-samar. Karena Dao Arrai Zwa Wen telah maju ke lapisan surgawi ketiga alam abadi, persepsinya tentang batasan arrai besar menjadi lebih tajam. Dia bisa melihat sekilas bahwa batasan arrai besar di permukaan kapal dewa itu luar biasa. Meteorit dewa ini tidak cukup untuk menghancurkannya. Juga, jangan bertindak gegabut tanpa perintahku. Aku menduga ada ahli cahaya bintang kuno di balik orang-orang ini. Jika ahli itu tidak masuk ke dalam formasi dewa petir yang tak tertandingi, kita tidak akan bisa mengekspos diri kita sendiri. Apakah kamu mengerti? Zwa Wen mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Sinar. Kamu, Lejia, dan yang lainnya terkejut. Apa yang dikatakan Zwa Wen benar? Orang-orang ini tidak perlu takut. Mereka pasti mendapat dukungan dari kekuatan cahaya bintang kuno di belakang mereka. Mereka hanyalah master arrai yang menghususkan diri dalam arrai dao. Meskipun ada tiga master arrai di surga ketiga alam abadi, mereka bukanlah tandingan ni Gu Singguang dalam pertempuran sesungguhnya. Dia. Begitu mereka terpapar, mereka pasti akan mati. Zwa Wen menatap Lei Yu dan yang lainnya yang masih menyimpan ketakutan di hati mereka. Sebenarnya, ada sesuatu yang tidak dikatakan dengan lantang. Pada. Dengan asumsi bahwa kapal dewa tidak hancur, dia ingin klan Zisuan belajar dari kesalahannya. Selama mereka benar-benar menderita, mereka akan mengingat kesalahannya. Jika tidak, klan Zisuan dan Zilong akan tetap sombong dan merasa benar sendiri. Sial. Namun, Zwa Wen hanya memberitahu Lei Jia tujuan sebenarnya dari Fei Pengze dan yang lainnya. Ketika dia berbicara dengan Zilong, dia tidak memiliki kesempatan untuk mengatakannya sama sekali. Zilong memotongnya. Dia mengira bahwa sang wanita suci akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menyelamatkan situasi setelah mengetahui kebenarannya. Sayangnya, dia tidak memiliki kendali penuh. Pada akhirnya, Zilong menang, sehingga menghasilkan situasi seperti sekarang. Saya harap Zilong tidak cukup bodoh untuk tertipu oleh tipu daya memancing harimau menjauh dari gunung. Jika tidak, apa yang disebut sumber api suci itu mungkin tidak akan terpelihara. Wen melirik ke arah pusat kota suci Zisuan sambil berpikir dalam hati. Dia. Teringat bahwa dalam percakapan antara Fei Pengze dan lelaki kurus itu, mereka tampaknya memiliki kunci milik para saintes lainnya kecuali Zilong. Sekarang, satu-satunya yang hilang adalah kunci milik Zilong. Misi Fei Pengze adalah mencuri kunci Zilong. Zwa Wen tidak menyembunyikan berita ini dan memberitahukannya kepada Lei Jia. Lei Jia tentu saja akan memberitahu saintes. Dentang. Namun, entah mereka percaya atau tidak, itu bukan urusan Zwa Wen. Bagaimanapun, dia telah melakukan yang terbaik. Ledakan. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat telah mengembalikan pikiran Zwa Wen ke dunia nyata. Meteorit ilahi di sekitar kapal ilahi meledak satu demi satu. Gugusan ledakan terjadi dan terus-menerus bergabung untuk membentuk ledakan yang lebih besar. Terror. Api energi yang mengerikan itu membumbung tinggi ke langit seperti pilar api yang telah ada sejak zaman kuno. Api itu bersinar terang di malam yang gelap gulita, dan mewarnai seluruh kota suci Zizuan seolah-olah saat itu siang hari. Suara mendesing. Cahaya dan ledakan yang memekatkan telinga itu menyebar ke seluruh kota suci Zizuan, membangunkan banyak sekali kultifator di kota itu. Para pembudidaya di dekat kapal dewa melarikan diri seolah-olah menghindari wabah, mencoba menjauh sejauh mungkin dari ledakan yang mengerikan itu. Di inti kota dalam, istana Ziyuan. Ziyuan, yang awalnya gelisah, berdiri diam di atap. Sepasang mata indah seperti kristal menatap tajam ke arah kapal dewa. Dia. Dalam benaknya, kata-kata yang diucapkan Lei Jia kepadanya masih terngiang-ngiang. Petik 2. Ayo kita lakukan malam ini. Jika kapal dewa benar-benar diserang dan berita Lei Jia benar-benar-benar, maka kita harus lebih berhati-hati. Ziyuan bergumam pada dirinya sendiri. Hanya. Iya, begitu dia selesai berbicara, dia melihat ke arah kapal dewa. Dia melihat ledakan mengerikan yang mengembang seperti balon. Dia juga mendengar suara ledakan yang memekatkan telinga. Pada saat ini, dia mengerti bahwa apa yang dikatakan Lei Jia adalah benar. Petik 2. Pergilah ke Zilong dan ingatkan dia bahwa dia tidak boleh pergi. Ziyuan membuat keputusan cepat dan segera pergi ke Istana Zisuan. Semenjak para gadis suci lainnya menyatakan dukungan mereka terhadap Zilong, sebagian besar gadis suci lainnya telah berkumpul di Istana Zisuan untuk membahas masalah penangkapan Sang Kultifator Iblis Muda. Ketika Ziyuan bergegas ke Istana Zisuan, dia mendapati bahwa Zilong dan tiga gadis suci lainnya telah meninggalkan Istana Zisuan dan sedang menuju kapal dewa untuk mendukungnya. Apa? Zilong juga memindahkan 90 persen pasukan di inti kota dalam. Ziyuan. Setelah mendengarkan penuturan pelayan Istana Zisuan, dia menjadi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun ketiga gadis suci lainnya sekarang ada di pihaknya, dia tidak memberitahunya tentang mobilisasi pasukan di inti kota. Ziyuan begitu cemas hingga dia menghentakkan kakinya. Tanpa sadar dia ingin mengejar Zilong, tetapi kata-kata Lei Jiah muncul lagi di benaknya. Sekarang, inti kota telah menjadi kosong sepenuhnya karena kebodohan Zilong. Jika dia juga pergi dan ada orang-orang yang sangat kuat datang untuk menyerang, maka itu akan sangat berbahaya. Panggil Zilong kembali dulu, kata Ziyuan. Ziyuan mengeluarkan jimat biokomunikasi dan mengirim pesan penting kepada Zilong dan tiga gadis suci lainnya, meminta mereka untuk membawa beberapa pasukan kembali ke inti kota terlebih dahulu. Namun, setelah menunggu beberapa menit, Ziyuan tidak mendapat balasan dari Zilong dan yang lainnya. Dia tahu bahwa Zilong tidak berniat mendengarkannya. 4362 Berengsek, Zilong, bajingan itu. Ziyuan sangat marah. Dia melihat istana Zilong sekali lagi dan bergegas pergi. Dia tahu keseriusan masalah ini dan harus melaporkannya kepada ketua wanita. Namun sebelum melapor kepada yang mulia, dia harus kembali ke istana Ziyuan dan mengambil kunci miliknya dan menyembunyikannya di tubuhnya. Dia tahu betul bahwa tujuan orang-orang ini adalah sumber api suci. Ketika Kelima kunci untuk membuka sumber api suci semuanya berada di tangan para orang suci. Dia merasa tidak aman meninggalkannya di istana Ziyuan, jadi dia membawanya begitu saja. Dentang. Ziyuan bergegas kembali ke istana Ziyuan dan membuka ruang rahasia di kedalaman, hanya untuk mendapati bahwa ruang itu kosong. Semula. Kunci yang semula disembunyikan di dalam ruang rahasia dan menjadi hak miliknya untuk diamankan, ternyata telah hilang tanpa jejak. Oh tidak. Ekspresi Ziyuan berubah total. Dia tidak bisa lagi tetap tenang dan segera berjalan menuju altar di bagian terdalam kota bagian dalam. Dua wanita tertinggi klan Ziksuan telah lama menghilang. Jika kelima orang suci ingin menghubungi wanita tertinggi, mereka harus melewati altar pusat. Saat Ziyuan panik untuk memberitahu maha guru wanita, keempat orang suci, Zilong, Zisin, Zilian, dan Ziyong, telah memimpin sekelompok pasukan kultifator dan tiba di dekat kapal perang ilahi. Zilong, Sang Dewi Agung meminta kita untuk membawa kembali sebagian pasukan kita. Apakah kita akan mengabaikannya begitu saja? Kata Sang Dewi Kedua, Zisin, sambil mengerutkan kening. Kapal perang ilahi sangatlah penting. Jika kita tidak bisa menyelamatkan kapal perang ilahi, kita berempat akan menjadi orang berdosa. Sang wanita suci pasti ingin membalas dendam. Saat ini, jika kita mendengarkannya dan mengerahkan sebagian pasukan kita, maka kita mungkin tidak akan dapat menyelamatkan kapal perang ilahi. Pada saat itu, apakah sang wanita tertinggi akan menyalahkan sang wanita suci atau kita berempat? Jika kita benar-benar mendengarkan sang mahasuci, kita berempat akan benar-benar menderita. Kata Zilong ringan. Zisin terdiam sejenak, lalu mendesah pelan dan tidak membantah. Sebenarnya, dia cukup menyesal di dalam hatinya. Mengapa dia memilih untuk mempercayai Zilong pada awalnya? Sekarang, itu telah menyebabkan kesalahan besar. Bahkan jika mereka menghentikan para penyerang kali ini, mereka tetap akan dihukum sesuai dengan aturan klan. Aku sudah melihat para penyerang. Semua orang, perhatikan, ikuti aku dan kepung mereka. Karena mereka berani menyerang kapal perang ilahi klan Siksuan kita, mereka akan membayarnya dengan nyawa mereka. Zilong mengangkat tangannya dan berteriak kepada semua pasukan kultifator. Hanya pasukan besar para pembudidaya itu mengeluarkan teriakan yang memekatkan telinga dan kemudian menyerbu ke arah kapal perang dewa bagaikan meteor yang jatuh. Di luar ledakan, lelaki kurus yang bersembunyi di kegelapan itu menatap ke atas ke arah pasukan pembudidaya yang padat di langit, menghalangi semua rute pelarian mereka. Bukan saja dia tidak panik, tetapi sudut mulutnya bahkan melengkung membentuk senyum sinis. Petik 2 Aku pikir Zilong cukup bodoh, tapi sekarang aku sadar bahwa aku telah melebih-lebihkannya. Kebodohannya adalah yang paling bodoh yang pernah kulihat dalam hidupku. Pria kurus itu mencibir pada pria di sampingnya dan dengan tenang memanggil wujud kosmiknya. Saat lelaki kurus itu bergegas keluar, para lelaki berpakaian hitam yang bersembunyi dalam kegelapan juga bergegas keluar tanpa rasa takut. Empat dari mereka berada di puncak Dharma Plain Alam Semesta. Sisanya sebagian besar berada di awal, tengah, dan puncak kesengsaraan kosmik. Begitu orang-orang berpakaian hitam itu melancarkan serangan balik, Zilong dan yang lainnya terkejut. Mereka terintimidasi oleh formasi mereka. Meskipun Zilong dan yang lainnya masih memiliki keunggulan dalam hal formasi, tidak mudah bagi mereka untuk mengalahkan kelompok pria berpakaian hitam ini. Ledakan. Wah mantap, wah. Kedua belah pihak saling serang, dan pertempuran mencapai klimaksnya segera setelah dimulai. Sinar energi yang tak terhitung jumlahnya bermekaran, mekar dengan kecemerlangan warna-warni di langit malam. Di gang tersembunyi yang jauh, Zua Wen, yang telah memperhatikan kapal perang dewa, mengusap dahinya dan berkata, seberapa bodohnya Zilong untuk melakukan kesalahan tingkat rendah seperti itu berulang kali. Lei Yu dan Lei Jia juga khawatir. Mereka menatap Zua Wen, bertanya apakah Zua Wen dapat mengaktifkan arai dewa petir yang tak tertandingi. Petik 2. Belum. Sosok di balik layar yang sebenarnya belum muncul. Mari kita tunggu dan lihat. Karena semua ini disebabkan oleh Zilong, dia harus bertanggung jawab. Aku tidak punya kewajiban untuk membereskan kekacauannya, kata Zua Wen dengan tenang. Lei. Jia dan Lei Yu tersenyum pahit dan tidak mengatakan apapun lagi. Tepat saat kapal perang dewa terlibat dalam pertempuran sengit, sebuah kapal perang dewa berwarna hitam menerobos keluar dari pusat kota dan melesat ke arah kapal perang dewa tersebut bagaikan sambaran petir hitam. Hitam. Kapal perang dewa ini tidak ikut bertempur di dekat kapal perang dewa. Sebaliknya, kapal itu berbelok ke arah lain dan memasuki pegunungan di utara kapal perang dewa. Petik 2. Itu dewa hitam. Fei Pengze masih berada di kota suci Zisuan. Zilong sedang bertarung dengan lelaki kurus itu. Tentu saja, dia melihat kapal perang dewa hitam yang baru saja lewat. Dia segera mengenalinya sebagai dewa hitam Fei Pengze. Petik 2. Fei Pengze, kau pria tak berperasaan. Saintes kedua Zisin, yang sedang bertarung dengan master Dharma kosmik puncak lainnya, mengenali dewa hitam, dan wajah cantiknya berubah pucat. Dia. Segera meninggalkan musuh yang ada di depannya dan mengejar dengan gila-gilaan ke arah dewa hitam yang sedang menuju ke arah pegunungan utara. Petik 2. Dewa hitam tampaknya datang dari pusat kota. Fei Pengze tidak mungkin melakukan sesuatu di pusat kota, kan? Saintes Zilian mengirimkan suaranya kepada Zilong dan Ziyong saat dia bertarung. Ungu. Ketika Long dan Ziyong mendengar ini, jantung mereka berdebar kencang. Mereka tahu bahwa keadaan tidak berjalan baik. Petik 2. Tidak, Sang Maha Suci yang bertanggung jawab atas pusat kota. Kota ini benar-benar aman. Mari kita tangani ini dengan cepat dan kemudian kembali ke pusat kota. Long buru-buru menyampaikan suaranya, tetapi hatinya hancur. Dia segera teringat peringatan dari kultifator iblis muda dan kata-kata dari Saintes Agung Si Yuan. Sulit. Dao, apakah dia benar-benar salah? Petik 2. Aku tidak mungkin salah. Yang salah adalah Sang Maha Suci dan kultifator iblis muda. Semakin Zilong berpikir, semakin bingung dia. Pria kurus itu memanfaatkan kesempatan itu dan berhasil menyerang, memaksa Zilong panik dan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Pada saat yang sama, Master Dharma Kosmik Puncak, yang awalnya merupakan lawan dari Saintes kedua Zisin, bergabung dengan barisan mereka yang mengepung Zilong. Dia memaksa Zilong ke dalam bahaya, dan luka-luka di tubuhnya mulai meningkat. Petik 2. Tidak. Tiba-tiba terdengar teriakan melengking dan tajam dari Pegunungan Utara. Ungu. Long, Zilong, dan Zilian segera mengenali bahwa pemilik teriakan itu adalah Zisin. Tidak. Ketika mereka memikirkannya, mereka menyadari bahwa ada bayangan hitam lain yang datang dari Pegunungan Utara. Ini. Bayangan hitam adalah Dewa Hitam yang telah pergi dan kembali. Di sini. Pada saat ini, di haluan de Dewa Hitam, seorang pemuda berdiri tegak. Di samping. Fei Pengzeh berdiri di samping pemuda itu, membungkuh hormat, seolah-olah dia adalah seorang pelayan. Lagi. Yang membuat mereka bertiga ketakutan adalah ketika pemuda yang berpenampilan biasa itu mencengkeram rambut saintes kedua Zisin dengan tangan kanannya dan menariknya seperti sampah. Ketika. Mata saintes kedua Zisin tidak fokus, dan tubuhnya lemas. Jika bukan karena fakta bahwa masih ada jejak kehidupan, Zilong dan yang lainnya akan mengira bahwa Zisin sudah menjadi mayat. Petik 2. Ini adalah master dari Devying Ancient Starlight. Long berteriak, matanya dipenuhi keputus asaan. 4.363. Dia benar-benar ahli dalam menentang cahaya bintang kuno. Ziyong dan Zilian tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat pemuda yang berdiri di haluan kapal. Mereka secara alami dapat merasakan bahwa aura pemuda itu jauh lebih kuat daripada mereka. Terlebih lagi, ada cahaya bintang misterius di setiap gerakannya, yang merupakan simbol kekuatan ilahi ahli penentang cahaya bintang kuno. Suara mendesing. Hitam. Kemanapun kapal dewa itu lewat, badai yang dahsyat pun terjadi. Dalam sekejap mata, badai itu berhenti di atas kapal dewa itu. Setiap orang. Baru sekarang orang-orang mengetahui bahwa pemuda di haluan kapal dewa hitam itu memiliki rambut abu-abu yang aneh. Setiap helai rambutnya seperti cacing yang menggeliat tidak teratur, seolah-olah mereka adalah cacing tanah yang hidup dan ramping. Hijau. Nian mengenakan topeng wajah tersenyum yang aneh, hanya memperlihatkan sepasang pupil berwarna abu-abu dan putih. Dia. Pupil matanya yang berwarna abu-abu dan putih samar-samar menatap ke bawah ke kapal dewa di bawah, yang masih mengalirkan cahaya formasi. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, kapal dewa ini memang merupakan produk dari alam super. Kapal ini telah menyiapkan area yang begitu luas dari formasi gabungan surga ketiga alam abadi. Ini benar-benar masalah besar. Selain pola formasi yang sedikit redup di permukaan kapal dewa, tidak ada kerusakan. Kapal itu sama sekali tidak tampak seperti baru saja diserang. Siapa kamu? Mengapa kau menyerang kapal suci kami? Apakah kau tidak tahu latar belakang klan si suan kami? Zilong buru-buru mundur dari pertempuran dan menatap penuh ketakutan ke arah pemuda yang baru saja muncul bersama Ziyong dan Zilian. Berengsek. Pria kurus dan yang lainnya tidak mengejar mereka. Sebaliknya, mereka memandang Zilong dan yang lainnya dengan ejekan. Dia. Mereka tahu bahwa kemunculan penguasa ini berarti rencananya telah berhasil. Adapun Zilong dan yang lainnya, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Aku tahu, tentu saja aku tahu latar belakang klan si suanmu. Dua supremes wanita kalian hanyalah dua wanita jalang. Tidak, semua supremes wanita dari klan si suan kalian adalah wanita jalang. Pria muda itu mencibir. Petik 2. Wajah Zilong dan dua wanita lainnya sedikit berubah saat mereka menjawab dengan muram. Para supremes wanita adalah pemimpin tertinggi klan si suan dan pilar spiritual mereka. Bagaimana mungkin mereka membiarkan pemuda itu menghina supremes wanita yang mereka hormati. Petik 2. Haha, saya mengatakan yang sebenarnya. Kalian para saintes, pasti tahukan rahasia untuk menjadi supremes wanita. Bagaimana klan si suanmu bisa bangkit begitu cepat. Dahulu kala, kalian masih klan yang tidak mencolok. Tetapi sekarang kalian telah menjadi klan nomor satu yang tak terbantahkan di alam yang lebih tinggi. Bukankah karena para wanita dari klan si suan melayani para petinggi dunia super dengan sangat baik sehingga mereka bersedia menjadi budak wanita dan membiarkan mereka bermain-main dengan mereka demi kejayaan klan si suan. Senyum mengejek di bibir pemuda itu semakin lebar. Dia sama sekali tidak menahan suaranya. Sebaliknya, suaranya semakin keras. Diam, jangan pernah berpikir untuk memfitnah klan si suan kita. Raut wajah zilong dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mencaci maki dia. Jauh. Di suatu tempat, di gang tersembunyi, mata suawan. Ketika pertama kali mengetahui sejarah kebangkitan klan si suan, dia juga merasa sedikit aneh. Klan si suan sangat lemah. Mereka tidak memiliki kejeniusan yang luar biasa, juga tidak memiliki senjata yang dapat mengintimidasi sebagian besar wilayah. Munculnya klan semacam itu secara tiba-tiba sangat mencurigakan di mata suawan. Sekarang, kata-kata pemuda itu membuat suawan sepenuhnya mengerti bahwa kebangkitan klan si suan mengandalkan wanita sebagai senjata. Memikirkan hal ini, suawan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Lei Yu dan Lei Jia di sampingnya. Mereka adalah generasi tua dari klan Thunder Arai, jadi mereka seharusnya tahu lebih banyak tentang klan si suan daripada dirinya. Dia bertanya-tanya apakah mereka tahu rahasia seperti itu. Jangan lihat kami, kami bukan anggota klan si suan, jadi kami tidak berhak mengetahui rahasia mereka yang sebenarnya. Namun, kedua supremes wanita itu sering membawa kapal suci ke alam super. Adapun apa yang mereka lakukan, kita tidak tahu. Lei Yu merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Petik 2. Fitnah. Haha. Nian mencibir dengan nada meremehkan dan melanjutkan, jika kamu ingin hidup, maka menyerahlah. Dengan begitu, kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup. Jangan pernah berpikir tentang itu, ini adalah kota suci si suan. Kau ingin kami menyerah? Sungguh lelucon. Bergabunglah dalam formasi dan bunuh dia bersama-sama. Matalong menampakkan tatapan kejam saat dia memerintahkan pasukan kultifator untuk membentuk formasi pertempuran khusus dan kuat. Nomor. Kekuatan puluhan ribu pasukan kultifator bersatu dan menyerbu ke arah pemuda itu dengan momentum yang menggemparkan bumi. Petik 2. Tuan. Hati-hati. Tepat saat lelaki kurus itu hendak memimpin segerombolan lelaki berpakaian hitam untuk menghalau serangan pemuda itu, pemuda itu dengan santai melambaikan tangannya dan menghentikan lelaki kurus itu. Pria kurus itu ragu-ragu sejenak, lalu menganggup dan mundur bersama sekelompok pria berpakaian hitam. Teror. Serangan mengerikan itu bagaikan gelombang yang tak berujung, dan dalam sekejap mata, ia muncul di atas Dewa Hitam. Gong. Fei Pengzi, yang berdiri dengan hormat di belakang pemuda itu, melihat bahwa gelombang energi yang mengerikan itu akan segera berakhir, dan jantungnya berdebar kencang. Dia sangat gugup. Jika. Kalau saja pemuda itu tidak ada di sini, dia pasti sudah menjauhkan Dewa Hitam dari serangan mengerikan ini. Hanya. Pemuda itu membuka telapak tangan kanannya dan mengepalkannya ke arah langit. Gelombang energi dahsyat itu tampaknya telah berhenti total di udara. Petik 2. Di hadapan reverse ancient starlight, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, sulit untuk memperoleh keuntungan apapun karena ada perbedaan kualitatif di antara keduanya. Sekarang, saya akan menunjukkan seberapa besar perbedaannya. Suara pemuda itu terdengar arogan dan tak terkendali. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meremasnya dengan kuat. Gelombang energi yang melayang di langit runtuh total, dan energi yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dan berubah menjadi riak energi yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kendali pemuda itu, riak-riak energi yang tak terhitung jumlahnya diwarnai dengan cahaya bintang aneh, dan kemudian berubah menjadi gelombang kejut penangkal yang meledak ke arah pasukan kultifator klan Zisuan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di seluruh kehampaan, terjadi ledakan terus-menerus. Sejumlah besar tentara kultifator terlempar ke segala arah oleh gelombang kejut yang mengerikan itu. Banyak prajurit tentara kultifator langsung hancur oleh gelombang kejut itu, dan tidak ada yang tewas. Tiga orang suci, Zilong, Ziyong, dan Zilian, juga kesulitan untuk melawan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur berulang kali, dan sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Aku-aku-aku. Wanita itu menstabilkan tubuhnya karena terkejut dan marah. Ketika dia melihat Dewa Hitam dikejauhan lagi, dia menemukan bahwa hanya Fei Pengze yang tersisa di haluan Dewa Hitam. Pemuda dengan topeng aneh itu telah menghilang tanpa jejak. Petik 2. Tidak bagus, dia ada di atas kita. Lari. Ziyong tiba-tiba mendongak dan berseru. Pemuda itu melayang di atas mereka, tangan kanannya bersinar dengan cahaya bintang, dan dengan lembut menekannya ke bawah. Cahaya bintang yang tak berujung melonjak dan mengembun menjadi galaksi besar yang menyerupai pusaran air. Ledakan. Ledakan. Sungai bintang yang besar itu dengan cepat runtuh dan mendarat di ketiga wanita itu. Petik 2. Blokir itu. Ziyong berteriak dan mengendalikan Dharma yang besar, sambil mengangkat lengan di atasnya. Ziyong dan Ziyan pun mengerahkan segenap tenaga mereka untuk melawan galaksi yang menakutkan itu dengan susah payah. Namun, galaksi aneh ini sangat berat. Saat galaksi itu jatuh menimpa mereka, tangan besar Dharma mereka hancur berkeping-keping. Ketika. Ketiganya tertimpa tanpa ampun dan jatuh dengan keras ke tanah. Mata Fei Pengze dan pria kurus itu dipenuhi rasa kagum dan gairah. Itulah kekuatan Reverse Ancient Starlight. Dengan mengangkat tangan, ia dapat menghancurkan seorang guru Dharma Puncak di alam semesta tanpa perlawanan apapun. 4.364 Pemuda itu melambaikan tangannya dengan santai. Dia bahkan tidak melihat ke arah tiga orang suci yang sedang berjuang di bawah sungai bintang. Pandangannya melewati bangunan-bangunan yang tak terhitung jumlahnya di kota suci Ziyan dan mendarat di bagian dalam kota. Dia melihat bahwa bagian dalam kota telah mengaktifkan susunan pertahanan yang kuat. Area lain di kota suci Ziyan berada dalam kekacauan. Banyak kultifator berusaha melarikan diri dari kota suci dan bersembunyi sejauh mungkin. Ayo pergi. Ikuti aku ke pusat kota. Jika kita berhasil mendapatkan sumber api suci, kalian semua akan memberikan kontribusi yang besar. Terutama Fei Pengze. Kalian telah melakukannya dengan baik. Pemuda itu menatap Fei Pengze dalam-dalam dan tersenyum. Biaya. Fei Pengze mengantar Dewa Hitam ke sisi pemuda itu. Ia berlutut dengan satu kaki dan berkata cepat, Tuan, Anda terlalu baik. Merupakan kehormatan bagi Pengze untuk dapat melayani Anda. Pemuda itu menganggup dan melangkah ke Dewa Hitam. Tepat saat Fei Pengze hendak mengusir Dewa Hitam, pola susunan yang padat dan mengerikan tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Ini. Pola-pola susunan ini bagaikan ikan-ikan yang tak berujung, menjerat sekelilingnya dan membungkus Fei Pengze, pemuda itu, dan segerombolan pria berpakaian hitam dalam bentuk cincin. Hem, seseorang telah menyiapkan susunan di sini sebelumnya. Tanya Fei Pengze. Fei Pengze sedikit mengernyit. Tatapan matanya sangat dingin, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Pola susunan yang tiba-tiba muncul tidak begitu kuat. Oleh karena itu, dia mengira itu hanyalah susunan biasa dan mengaktifkan Five God Cannon di dalam Dewa Hitam. Ledakan. 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 Meriam besar itu melepaskan ledakan energi mengerikan yang menembus pola susunan di depan mereka. Sial. Sial. Namun, betapa ngerinya Fei Pengze, saat ledakan energi itu bersentuhan dengan pola susunan, permukaan pola susunan itu tiba-tiba meledak dengan kilat ungu yang mengerikan. Petir ungu yang mengerikan langsung menelan meriam energi dan dengan cepat menyebar menuju kapal Dewa Hitam. Biaya. Ekspresi Fei Pengze berubah drastis. Dia segera mengusir Dewa Hitam untuk menghindari petir ungu itu. Hitam. Kecepatan Dewa Hitam memang sangat cepat. Petir ungu tidak dapat mengejar Dewa Hitam, tetapi seluruh susunan tiba-tiba berubah. Rune-rune padat yang awalnya tampak tidak berbahaya itu meledak dengan kilat ungu pekat dan mulai turun tanpa pandang bulu. Di dalam susunan itu, petir ungu ada di mana-mana dan sama pekatnya dengan hujan deras. Tidak peduli seberapa cepat kapal Dewa Hitam itu, di mana ia bisa bersembunyi di dalam susunan itu. Petik 2. Huh, kita telah ditipu. Klan Zisuan benar-benar memiliki penyergapan lain. Ekspresi Nian berubah. Ia membentuk segel dengan tangan kanannya. Cahaya bintang yang cemerlang menyebar, membentuk penghalang cahaya bintang yang kokoh di sekeliling Dewa Hitam. Biru kehijauan. Nian memang ahli dalam alam penentang cahaya bintang kuno. Perisai cahaya bintang yang dibentuknya memang kuat, menghalangi petir ungu yang mengerikan di sekitarnya. Namun, para pria berpakaian hitam tidak seberuntung itu. Di bawah serangan guntur ungu, sebagian besar dari mereka menjerit dan berubah menjadi abu. Hanya empat hukum Dharma teratas alam semesta, yang dipimpin oleh pria kurus, yang berhasil bertahan dan tidak langsung mati. Adapun Zua Wendan yang lainnya yang bersembunyi di gang yang jauh, saat mereka mengaktifkan Peerless Lightning God Array, mereka tidak lagi menyembunyikan jejak mereka. Satu demi satu, mereka berjalan keluar dari gang dan sampai di luar Array. Zua Wendan menatap kapal perang dewa yang masih utuh dan bergumam, jika aku tahu mereka tidak akan bisa menimbulkan kerusakan berarti pada kapal perang dewa, aku tidak akan bersusah payah hanya untuk menyiapkan Array Dewa Petir yang tak tertandingi demi membantu klan Sisuan. Namun, ini hanyalah keluhan Zua Wendan. Bagaimanapun, ada terlalu banyak ketidakpastian. Para pria berpakaian hitam tidak dapat melakukan kerusakan berarti pada kapal perang dewa, tetapi pemuda itu adalah seorang ahli dari alam bintang kuno yang menentang. Tidak ada jaminan bahwa ia dapat menghancurkan kapal perang dewa hanya dengan beberapa pukulan. Klan Susunan Petir, aku tidak menyangka klan Zisuan akan mengatur penyergapan di sini. Itu salahku. Aku tidak memikirkanmu. Wajah Nian Muram, ia menatap dingin ke arah Lei Jiah dan Lei Yu. Dengan matanya, ia secara alami melihat simbol klan Lightning Array di pakaian mereka. Petik 2 Teman kecil, aku akan menyerahkan Array Dewa Petir yang tak tertandingi kepadamu. Lei Jiah dan aku akan masuk untuk menyelamatkan mereka. Lei Yu memberi instruksi pada Zuo Wen dengan nada serius. Sambil memegang bendera formasi di tangannya, dia melangkah ke formasi Dewa Petir tak tertandingi bersama Lei Jiah. Tidak ada. Petir ungu dalam Peerless Lightning God Array menyerang tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, Zilong, Ziyong, Zilian, dan Zisin, yang berada di ambang kematian, semuanya diserang oleh petir ungu. Pada saat ini, kondisi mereka sangat buruk. Untungnya, Lei Jiah dan Lei Yu tiba tepat waktu. Mereka memiliki bendera Array yang sesuai di tangan mereka. Oleh karena itu, Array Dewa Petir yang tak tertandingi tidak menyerang mereka, memungkinkan mereka untuk dengan cepat mencapai Zilong dan yang lainnya. Jangan pernah berpikir untuk menyelamatkan mereka. Tatapan mata pemuda itu tajam. Dia melompat keluar dari kapal Dewa Hitam. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya bintang yang menyilaukan, menghalangi semua petir ungu di sekitarnya. Kemudian, dia bergegas menuju Lei Jiah, Lei Yu, dan yang lainnya secepat kilat. Besar. Di luar formasi, bibir Zuawan melengkung membentuk senyum mengejek. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan samar, sudah waktunya untuk membiarkanmu merasakan kekuatan sebenarnya dari formasi Dewa Petir yang tak tertandingi. Setelah mengatakan itu, Zuawan melambaikan bendera formasi di tangannya. Bendera itu menggambar lintasan yang indah di kehampaan. Asli. Formasi besar yang awalnya hanya mampu melepaskan petir ungu tiba-tiba mengubah auranya. Kemudian, satu demi satu, raksasa petir ungu yang tak tertandingi bangkit dari tanah dan terbang ke arah pemuda itu tanpa takut mati. Asli. Pada saat yang sama, petir ungu di dalam susunan itu mulai berubah menjadi hitam. Selain itu, jumlah baut petir menjadi lebih banyak dan lebih padat, menyelimuti semua orang di dalam susunan itu. Asli. Lelaki kurus itu dan tiga orang lainnya yang masih berusaha bertahan, berteriak tak berdaya dan berubah menjadi abu dalam badai hitam. Asli. Fei Pengze gemetaran. Wajahnya pucat. Dia segera mengubah kapal dewa hitam menjadi telur hitam, membungkusnya, dan bersembunyi di tepi formasi. Asli. Hantu dewa petir memegang segala jenis senjata petir dan melancarkan serangan dahsyat ke arah pemuda tanpa memperdulikan nyawa mereka. Hijau. Wajah Nian akhirnya berubah. Ia menyadari bahwa ini bukanlah susunan langit ketiga alam abadi yang biasa. Itu jauh lebih mengerikan daripada susunan langit ketiga alam abadi yang biasa ia lihat sebelumnya. Pemuda itu baru saja memblokir serangan beberapa hantu dewa petir di depannya. Tiba-tiba, beberapa hantu dewa petir menyerangnya dari belakang dan membombardir punggungnya. Pemuda itu memuntahkan darah. Ia jatuh dari udara dalam kondisi mengenaskan dan menghantam tanah dengan keras. Bagus. Karena kekuatannya yang dahsyat, sebagian besar serangannya dapat diimbangi oleh cahaya bintang yang menyilaukan di sekelilingnya. Hijau. Nian tahu bahwa ia tidak bisa menahannya lagi. Kalau tidak, ia akan benar-benar mati dalam formasi aneh ini. Aku tidak menyangka akan dipaksa menggunakan kekuatan penuhku secepat ini. Sialan, rencananya tidak bisa mengikuti perubahan. Nian mendesah. Ia berdiri lagi. Cahaya bintang di sekelilingnya menjadi lebih menyilaukan dan bersinar. Dengan suara gemuruh yang keras, dunia cahaya bintang yang tak tertandingi besarnya muncul di kehampaan di belakangnya. Asli. Dunia cahaya bintang ini berbentuk oval. Di dalamnya terdapat bintang-bintang terang, yang mekar dengan cahaya bintang abadi. Di bawah dunia cahaya bintang itu ada seorang raksasa dengan tubuh yang mengerikan. Dia memegang dunia cahaya bintang itu dengan kedua tangannya dan perlahan berdiri, menyebabkan dunia cahaya bintang itu naik. Asli. Pada saat ini, momentum pemuda menjadi sangat berbeda. 4365. Ledakan. Ledakan. Boom. Saat Starlight World diangkat oleh raksasa itu, aura pemuda itu berubah total. Ia menjadi lebih kuat dan menakutkan, seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong dan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ketika hantu dewa petir di sekitarnya menyerang lagi, pemuda itu mendengus dan menyingsingkan lengan bajunya. Raksasa di belakangnya mengangkat dunia cahaya bintang dengan kedua tangan dan mengayunkannya ke segala arah. Dunia cahaya bintang yang luas itu mekar dengan cahaya bintang yang cemerlang saat melintas. Bintik-bintik cahaya bintang memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Di bawah pengaruh dunia cahaya bintang, hantu dewa petir yang tak terkalahkan berhasil dipukul mundur dan tidak dapat mendekati pemuda itu. Hah, apakah ini kekuatan dunia cahaya bintang kuno terbalik? Zuawan diam-diam menatap dunia cahaya bintang di belakang pemuda itu dan raksasa yang mengangkatnya, matanya menampakkan ekspresi pengertian. Saat dia melihat dunia cahaya bintang dan raksasa itu, Zuawan teringat pada dunia alam semesta dan berhala hukum kosmik. Dunia cahaya bintang dari dunia cahaya bintang kuno terbalik merupakan versi evolusi dari dunia alam semesta, dan raksasanya mirip dengan berhala hukum kosmik, tetapi lebih kuat. Su-8 Tampaknya dunia cahaya bintang kuno terbalik seharusnya telah secara sempurna memadukan ciri-ciri kesengsaraan alam semesta dan berhala hukum kosmik, membentuk sebuah visi baru yang kuat. Visi ini disebut sebagai cahaya bintang kuno terbalik. Dunia cahaya bintang kuno terbalik merupakan perwujudan kekuatan unik dunia cahaya bintang kuno terbalik, meliputi dunia cahaya bintang dan raksasa surgawi. Sejak jatuhnya Seven Emotions Six Desires Saint Lord, Reverse Ancient Starlight World miliknya tidak lagi lengkap. Celestial Giant miliknya pun musnah bersama kejatuhannya, yang tersisa hanyalah Starlight World. Sayangnya, meskipun kultivasi orang ini juga berada di dunia cahaya bintang kuno terbalik, kesenjangan antara dia dan Dewa Suci tujuh emosi enam keinginan terlalu besar. Zwa Wen diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia telah bersentuhan dengan dunia cahaya bintang dari tujuh emosi enam keinginan Saint Lord dan dapat dengan jelas merasakan kesenjangan besar di antara keduanya. Tidak diragukan lagi bahwa pemuda itu baru berada di tahap awal Reverse Ancient Starlight World, sedangkan Seven Emotions Six Desires Saint Lord berada di puncak Reverse Ancient Starlight World. Keduanya tidak dapat dibandingkan sama sekali. Arai Dewa Petir tak tertandingi miliknya berada di puncak langit ketiga alam abadi. Meskipun mungkin tidak dapat menjebak puncak dunia cahaya bintang kuno terbalik, itu lebih dari cukup untuk menjebak orang ini. Tepat saat Zwa Wen sedang berpikir keras, pemuda itu melepaskan kehebatannya. Dunia cahaya bintang yang tergantung di atas kepalanya memancarkan cahaya bintang yang menyilaukan yang turun seperti hujan meteor. Di bawah rangsangan cahaya bintang, aura raksasa wujud surgawi menjadi semakin menakutkan. Kemudian, ia melangkah maju dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan hantu Dewa Petir di sekitarnya, menekan semua hantu Dewa Petir dalam satu gerakan. Satu demi satu, bayangan Dewa Petir meredup karena serangan itu. Mereka tampak seperti akan runtuh kapan saja. Namun, Zwa Wen tidak panik. Kekuatan sebenarnya dari formasi Dewa Petir yang tak tertandingi belum sepenuhnya dilepaskan. Zwa Wen melirik Lei Jiya, Lei Yu, dan yang lainnya yang telah berhasil meninggalkan formasi. Senyum di wajahnya menjadi semakin dingin. Segel tangan Zwa Wen tiba-tiba berubah, dan aura arai Dewa Petir yang tak tertandingi tiba-tiba menjadi jauh lebih stagnan. Siluet Dewa Petir, yang telah sepenuhnya ditekan oleh bentuk surgawi raksasa, runtuh satu demi satu. Petir aneh di sekitar seluruh formasi juga lenyap dalam sekejap mata. Susunan Dewa Petir tak tertandingi yang besar tampaknya tiba-tiba berhenti pada saat ini. Pemuda itu mengangkat alisnya, matanya yang panjang dan sipit menatap Zwa Wen yang berada di luar formasi. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu sudah kehabisan akal? Zwa Wen tidak menjawab, tangannya tiba-tiba membentuk segel terakhir, menyebabkan wajah pemuda itu berubah tiba-tiba. Formasi yang awalnya tenang dan aneh itu sekali lagi dipenuhi oleh petir ungu yang menakutkan. Petir ungu yang menggelinding itu tampaknya tertarik oleh suatu kekuatan tertentu, dan tertarik ke pusat formasi. Petir itu terus-menerus mengembun dan menyusut, dan berubah menjadi jantung yang berdetak. Namun, jantung ini terbentuk murni dari petir ungu dengan cara yang aneh. Suara detak jantung bergema di antara langit dan bumi. Selain itu, setiap kali bergema, tekanan di sekitarnya akan meningkat, menyebabkan semua yang ada di sekitarnya tidak dapat bernapas. Jantung pemuda itu berdetak sangat kencang. Ia memiliki firasat yang sangat buruk dalam benaknya. Sumber perasaan tidak menyenangkan itu adalah jantung aneh yang murni terbentuk dari petir ungu. Aku harus menghancurkan hati ini. Wajah pemuda itu sangat serius. Meskipun dia tidak tahu akan menjadi apa jantung ini nantinya, dia tahu bahwa jika dia tidak mengambil tindakan, jantung ini akan menyebabkan dampak dan kerusakan yang sangat serius padanya. Pemuda itu segera mengambil keputusan. Ia menggerakkan Starlight World dan Giant Celestial untuk melancarkan serangan paling dahsyat ke jantung petir ungu. Namun, yang membuat pemuda itu ngeri, jantungnya mulai tumbuh lebih kuat. Bahkan jika Starlight World dan Giant Celestial melakukan yang terbaik, mereka tetap tidak dapat menghentikan jantung ini untuk tumbuh lebih kuat. Zuawan diam-diam menyaksikan semua yang terjadi di dalam arai dewa petir yang tak tertandingi, dan hatinya penuh dengan cibiran. Jantung ini adalah inti dari arai dewa petir yang tak tertandingi. Seiring berjalannya waktu, jantung ini akan terus menyerap petir ungu, memadatkan daging dan tulang, dan akhirnya berubah menjadi dewa petir yang sebenarnya. Begitu dewa petir terbentuk, bahkan para ahli cahaya bintang kuno di tahap tengah atau akhir pun mungkin tidak akan mampu menghentikannya, apalagi pemuda ini yang hanya berada di tahap cahaya bintang kuno awal. Saat pemuda itu gagal menyerang jantung, Zuawan sudah tahu bahwa akhir dari serangannya sudah ditentukan. Saat jantung petir ungu terbentuk, itu adalah saat yang paling lemah. Pemuda itu bahkan tidak bisa menghancurkan hati petir ungu pada saat terlemahnya, jadi pada dasarnya mustahil baginya untuk melakukan hal lain. Ketika dewa petir akhirnya terbentuk, pemuda itu akan mati. Zuawan tidak lagi memperhatikan pemuda itu. Menurutnya, pemuda itu pasti sudah mati. Pandangannya tertuju pada Lei Yu dan Lei Jia yang sudah tiba di depannya. Pada saat ini, mereka berdua membawa Zilong, Ziyong, Zilian dan Zisin yang terluka ke sisi Zuawan. Khususnya, luka-luka Zisin sangat serius. Tidak hanya luka fisiknya yang mengerikan, tetapi bahkan fondasi jiwa ilahinya pun rusak. Pada saat ini, dia linglung dan matanya tumpul. Itu kamu. Mengapa kamu, seorang penjahat yang dicari, ada di sini? Karena Zewawan tinggal di gang terpencil ini, Zilong tidak memperhatikan Zewawan setelah diselamatkan. Sekarang, begitu dia memasuki gang, dia mengenali Zewawan. Bukankah dia kultifator iblis muda yang sangat dicari oleh mereka selama ini? Kedua orang suci, Zilian dan Ziyong, juga menatap Zewawan dengan waspada. Meskipun mereka belum pernah melihat Zewawan, mereka telah melihat potret Zewawan. Sekilas, mereka menyadari bahwa pemuda di depan mereka persis sama dengan potret buronan yang digambar oleh Zilong. Tamparan Namun, begitu Zilong selesai berbicara, dia merasakan angin kencang bertiup dan menghantam pipinya dengan keras. Suara tamparan yang keras itu sangat menusup telinga. Zilong menutupi pipi kanannya yang memerah. Darah segar bahkan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Terlihat betapa keras tamparan itu. 4366 Zewawan perlahan menarik tangan kanannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Demi Leiyu dan Leijia, aku bisa melupakan masa lalu. Namun, jika kau masih berani mengatakan bahwa aku adalah buronan, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kamu punya nyali. Aku Zilong, wanita suci ketiga dari klan Zizuan. Beraninya kau memukulku. Apakah kau percaya bahwa aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan kota suci Zizuan? Zilong hampir berteriak, suaranya tajam dan menusuk telinga. Tamparan. Suara tamparan keras lainnya menutupi teriakan tajam Zilong. Anda harus membayar harga karena berbicara tanpa berpikir. Zilong perlahan menarik tangan kanannya dan menatap dingin ke arah Zilong yang sedang menutupi pipinya. Zilong akhirnya sedikit sadar. Dia menutupi pipinya dan menatap Zilong dengan kesal dan berkata, Jika aku tidak terluka parah dan tidak memiliki kekuatan tambahan, kamu tidak akan memiliki hak untuk bersikap sombong sekarang. Zilong tahu bahwa kultifasi Zilong hanya berada pada kesengsaraan besar langit dan bumi. Menurutnya, Zhuowen memanfaatkannya untuk menamparnya beberapa kali. Su delapan. Kalau saja dia tidak terluka, maka dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk bersikap sombong. Tamparan. Apakah aku membiarkanmu berbicara? Zhuowen memberinya tamparan backhand lagi. Tamparan. Saat saya sedang berbicara, apakah Anda berwenang untuk menyela? Zhuowen menamparnya lagi. Akhirnya, Zilong benar-benar ketakutan oleh Zhuowen dan tidak berani bersuara. Dia hanya menutupi pipinya dan menatap Zhuowen dengan kaget dan marah. Lei Jia, Lei Yu, apa yang kalian tunggu? Bantu aku mengalahkan orang ini. Dia sama sekali tidak peduli dengan klan Zisuan dan kota suci Zisuan. Orang ini harus disingkirkan agar bisa hidup damai. Zilong sangat tidak puas dengan Lei Yu dan Lei Jia yang pendiam. Gadis suci ketiga, aku pikir kau salah paham. Ini Mo Wen. Dia penyelamatmu. Kalau bukan karena dia, kau pasti sudah mati di tangan orang itu. Lei Jia akhirnya berbicara. Dia menunjuk ke arah pemuda yang masih terperangkap dalam arai dewa petir yang tak tertandingi dan berbicara dengan nada yang sangat tidak sopan. Dia sudah lama tidak menyukai Zilong. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Zilong ini masih sangat impulsif. Apakah dia benar-benar tidak punya otak? Sein ketiga, Patriark Lei Jia tampaknya benar. Lihat? Anak ini mengendalikan formasi untuk menjebak musuh dan menciptakan kesempatan bagi kita untuk melarikan diri. Sein kelima Zilian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata. Dia dan Ziyong tidak buta. Mereka tahu persis apa yang terjadi sebelumnya. Ditambah dengan fakta bahwa kapal perang ilahi telah diserang sesuai rencana, mereka mulai menyadari bahwa penilaian Zilong sebelumnya sepenuhnya salah, termasuk fakta bahwa dia telah memberikan hadiah kepada pembudidaya iblis muda ini. Mereka bahkan mulai curiga bahwa Zilong telah menipu mereka selama ini, yang menyebabkan kesalahan besar. Pada saat yang sama, mereka tidak dapat menahan diri untuk mengingat kata-kata Sang Maha Suci. Mereka sekarang mengerti bahwa Sang Maha Suci benar. Huff, orang ini pasti bersekongkol dengan orang itu. Mereka berdua hanya berpura-pura untuk mendapatkan kepercayaan kita dan menggunakannya untuk melakukan semacam konspirasi. Mata Zilong penuh dengan kebencian. Dia berteriak sekeras-kerasnya. Dia tidak mungkin salah. Saintes Zilong, tolong jaga sikapmu dengan bermartabat. Kalau bukan karena keponakan Mowen, kau pasti sudah mati. Bagaimana kau bisa tetap bersemangat seperti sekarang? Bukan saja kamu tidak tahu terima kasih, tetapi kamu juga ingin memfitnahnya. Jangan bertindak terlalu jauh. Lei Jia tidak tahan lagi dan memarahi dengan dingin. Wajah Lei Yu, Ji Uyuan, dan Chen Yin juga sangat jelek. Zilong benar-benar keterlaluan. Dia sudah mencapai titik di mana dia tidak bisa membedakan antara hitam dan putih. Apakah aku memohon padanya untuk menyelamatkanku? Dan dengan kekuatanku, aku bisa segera keluar dari sini. Dia menyelamatkanku, itu tidak perlu. Zilong berkata tanpa malu. Lei Jia dan yang lainnya gemetar karena marah. Ziyong dan Zilian juga tidak tahan lagi. Siapapun yang jeli dapat melihat bahwa Zilong dan yang lainnya sudah kehabisan akal. Jika Zilong dan lainnya tidak menyelamatkan mereka tepat waktu, mereka pasti mati. Sebaliknya, Zilong menyalahkan Zilong atas tindakannya yang berlebihan. Orang-orang bisa begitu tidak tahu malu. Zilong tidak terkejut. Sejak pertama kali bertemu dengan Zilong, Zilong sudah tahu orang seperti apa dia. Berdebat dengannya sama saja dengan mencari masalah. Tiba-tiba, wajah Zilong berubah drastis. Pada saat itu, dia merasakan aura gelap dan dingin yang teramat berbahaya, bagaikan seekor ular berbisa yang menjalar dari telapak kakinya ke titik akupuntur Tianlingnya. Dingin yang mengerikan memenuhi anggota badan dan tulang-tulangnya, bahkan hingga kesumsum tulangnya dan mencapai kedalaman jiwanya. Pergerakannya menjadi sangat lambat, dan reaksinya pun menjadi jauh lebih lambat, seolah-olah dia bermain dalam gerakan lambat. Zilong menoleh dengan susah payah dan mendapati Lei Jia, Zilong dan yang lainnya membeku. Ekspresi mereka membeku sesaat dan benar-benar diam. Serangan musuh. Dalam sekejap, Zuo Wen mengerti bahwa mereka telah diserang oleh semacam kekuatan aneh. Jika bukan karena jiwa Zuo Wen yang sangat kuat, akhir hidupnya mungkin akan sama seperti Lei Jia dan yang lainnya. Tubuh dan jiwanya akan membeku dalam sekejap. Zuo Wen diam-diam mengoperasikan Immemorial Primordial Chen dan sepenuhnya menghilangkan rasa dingin di kedalaman jiwanya. Anggota tubuh dan tulangnya juga banyak pulih. Setelah pulih, Zuo Wen tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia mengamati dengan diam-diam. Orang ini bisa secara diam-diam membuat semua orang yang hadir jatuh ke dalam perangkap. Dapat dilihat bahwa orang ini pastilah seorang ahli penentang cahaya bintang kuno. Zuo Wen menduga bahwa orang ini kemungkinan lebih kuat daripada pemuda yang terperangkap dalam Peerless Thunder God Array. Dia mungkin seorang ahli penentang cahaya bintang kuno. Benar saja, Zuo Wen tidak perlu menunggu lama. Ia merasakan hawa dingin di sekitarnya semakin kuat, seolah-olah lingkungan sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi rumah es dengan suhu yang sangat rendah. Langkah kaki yang renyah dan malas itu semakin dekat dan dekat, melewati Lei Jia, Zilong dan yang lainnya, tetapi berhenti di samping Zuo Wen sejenak. Zuo Wen masih mempertahankan ekspresi yang sama seperti sebelumnya, seolah-olah dia dibekukan oleh aura dingin aneh seperti Lei Jia dan yang lainnya. Namun dalam hatinya, dia sangat waspada. Jika orang ini menyerangnya, Zuo Wen tidak akan ragu untuk melawan. Zuo Wen merasa lega, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Akhirnya, orang itu melewati Zuo Wen dan berjalan menuju Array Dewa Petir yang tak tertandingi. Zuo Wen tanpa sadar melirik pemilik langkah kaki yang jelas dan malas itu dan menemukan bahwa itu adalah punggung seorang wanita dengan sosok yang anggun. Ia mengenakan jaket kulit hitam ketat yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang penuh dan memikat, membuat orang-orang hanyut dalam hayalan-hayalannya. Pada saat ini, pemuda dalam formasi Dewa Petir yang tak tertandingi sedang ditekan oleh Dewa Petir. Dia memuntahkan darah dan berada dalam situasi yang sangat sulit. Dunia cahaya bintang dan raksasa surgawi milik pemuda itu semakin redup di bawah serangan Dewa Petir, seolah-olah mereka akan runtuh kapan saja. Luoya, akhirnya kau datang. Cepat bantu aku, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pemuda itu berteriak minta tolong. Wanita bernama Luoya itu menatap pemuda itu dengan nada mengejek dan berkata, Hei Fa, kamu bahkan tidak bisa menghadapi beberapa ahli manifestasi kosmik. Apakah kamu tidak merasa malu? Wajah Hei Fa tampak muram dan berkata, jika bukan karena susunan aneh dan kuat ini, aku pasti sudah menghancurkan kelompok sampah ini. 4.367 Hah! Aura ini sangat kuat. Formasi ini sebenarnya berada di puncak lapisan surgawi ketiga alam abadi. Formasi tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa aku hancurkan. Luoya sedikit mengernyit. Hei Fa berkata dengan cemas, jangan pura-pura bodoh padaku. Dengan kekuatan wujud bintang kuno terbalik milikmu, mudah bagimu untuk mengalahkanku. Luoya melihat ke arah pusat kota dan berkata dengan acu-ta'acu, yah, kita benar-benar tidak punya banyak waktu. Setelah mengatakan itu, aura Luoya tiba-tiba berubah. Bentuk bintang kuno terbalik yang besar muncul di kehampaan di belakangnya. Bentuk bintang kuno terbalik milik Luoya juga dibentuk oleh dunia cahaya bintang yang besar dan raksasa astral. Luo. Raksasa astral milik ia lebih feminin, sementara dunia cahaya bintangnya lebih lembut, tetapi ada perasaan menyeramkan di kedalamannya. Dong. Begitu wujud bintang kuno terbalik milik Luoya muncul, suhu di sekitarnya turun drastis, seolah-olah sedang memasuki musim dingin. Perasaan ngeri itu bahkan lebih kuat, bagaikan ular berbisa yang selalu siap menyusup ke dalam tulang-tulang seseorang kapan saja, terus-menerus menggerogoti daging, darah, tulang, bahkan jiwanya. Luo. Ia melambaikan tangannya yang seperti salju dengan lembut. Raksasa astral di belakangnya berlutut di tanah dengan satu lutut, memegang dunia cahaya bintang dengan kedua tangan, memercihkan sedikit cahaya bintang. Ini. Cahaya bintang itu lebih mirip pecahan es dingin. Begitu mendarat di tanah, ia membeku dan membuat lubang-lubang kecil di tanah. Ketika di bawah pengaruh pecahan es aneh ini, seluruh tubuh Luoya menjadi lebih transparan. Dilihat dari jauh, dia lebih mirip patung es transparan. Luoya. Pada saat ini, Luoya bergerak. Dia melangkah maju dengan kaki kanannya dan melangkah ke tepi formasi dewa petir yang tak tertandingi. Luo. Yang dipikirkan Luoya adalah bahwa petir ungu tak berujung yang bagai hujan badai di formasi dewa petir tak tertandingi tidak dapat menyebabkan celaka apapun padanya. Kemudian. Saat petir ungu mendarat di tubuh Luoya, seolah-olah petir itu menyentuh udara, langsung melewati tubuhnya. Semula. Zua Wen, yang berdiri tidak jauh dari situ dan berpura-pura membeku, tentu saja melihat pemandangan ini. Pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Seperti yang diharapkan, Luoya ini tidak sederhana. Ancient Devling Celestial Phenomenon miliknya sangat unik. Itu benar-benar mampu mengubah tubuhnya menjadi semacam tubuh spiritual, memungkinkannya untuk dengan cerdik menghindari serangan petir ungu yang turun dari formasi dewa petir yang tak tertandingi. Beberapa saat kemudian, Luoya tiba di samping Hei Fa dan meraih lengannya dengan tangannya yang seperti batu giyok. Di sini. Pada saat ini, Fa Hitam berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia baru saja terlempar oleh pukulan dewa petir dan terbanting keras ke tanah. Ledakan, ledakan, di dalam. Pada saat itu, dewa petir tidak berhenti. Ia melangkah maju dengan langkah lebar dan mengangkat kakinya yang besar tinggi-tinggi. Kemudian, ia dengan kejam menginjak Hei Fa, yang berada di tanah, begitu pula Luoya, yang berada di sampingnya. Utu. Suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya terdengar di udara. Tendangan dewa petir itu sangat kuat. Jika mengenai tubuh Hei Fa, bahkan jika Hei Fa tidak mati, setidaknya dia akan kehilangan satu lapisan kulit. Oleh. Kecepatan dewa petir yuter lalu cepat. Tepat saat Fa Hitam bangkit dan meraih tangan Luoya yang seperti batu giyok, kaki raksasa itu jatuh dari atas kepalanya. Utu. Tanah retak terbuka, dan sebuah kawah kecil muncul. Petir ungu yang bergulung-gulung menyapu kawah itu seperti ombak. Guru. Setelah dewa petir mengangkat kakinya, dia mendapati Hei Fa dan Luoya masih hidup dan sehat. Mereka tampaknya tidak terluka sama sekali. Ayo pergi. Teknik rahasiaku tidak akan bertahan lama. Jangan buang waktu. Luoya memegang tangan Hei Fa dan segera meninggalkan kawah. Dia bergegas keluar dari formasi. Dewa petir mengejar mereka. Dia mengendalikan petir ungu yang tak berujung dalam formasi untuk membentuk rintangan satu demi satu. Dia ingin menggunakannya untuk menghentikan langkah Luoya dan Luoya. Namun, Luoya dan Hei Fa tampaknya telah berubah menjadi udara. Petir ungu di sekitar mereka langsung menembus mereka. Petir itu tidak dapat melukai mereka sama sekali. Ketika mereka berdua benar-benar meninggalkan formasi dewa petir yang tak tertandingi, dewa petir dalam formasi itu meraung marah. Kemudian, dia berubah menjadi petir ungu yang tak berujung dan menghilang ke inti formasi. DENTANG Setelah mereka berdua berhasil meninggalkan formasi dewa petir yang tak tertandingi, wajah Luoya sedikit pucat. Jelas bahwa teknik rahasia tadi telah membebani dirinya. Zuo Di sisi lain, Wen Xin tenggelam ke dasar. Teknik Luoya terlalu aneh. Dia telah mengamatinya selama ini tetapi dia tidak dapat melihat seperti apa bentuk asli kemampuan Luoya. Jika dia berhadapan dengan kemampuan ini, dia mungkin akan seperti formasi dewa petir yang tak tertandingi. Dia tidak akan bisa melukai Luoya sama sekali. Petik 2 Luoya, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah mati dalam formasi ini, kata Heifa. Matanya dipenuhi rasa takut yang tak kunjung hilang. Tatapan dinginnya jatuh pada Zuo yang tidak jauh darinya. Ia dipenuhi dengan niat membunuh. Apa yang sedang kamu lakukan? Luoya melihat Heifa berjalan lurus ke arah Zuo Dia tidak bisa menahan diri untuk menghentikannya dan bertanya. Petik 2 Huff, formasi aneh ini dikendalikan oleh anak ini. Aku hampir terbunuh olehnya. Apakah menurutmu aku bisa menerima ini begitu saja? Heifa berkata dengan tatapan membunuh. Petik 2 Karena Anda sudah mendapatkan kuncinya, segera pergi ke inti kota. Kalau tidak, saat kedua perempuan jalan dari klan Zixuan itu mendengar berita itu, mereka pasti akan meminta bantuan pada orang-orang tua dari wilayah super itu. Begitu para ahli dari wilayah super ikut campur, kita tidak akan punya kesempatan lagi. Luoya memperingatkan. Luoya mengingatkannya dengan dingin dan melanjutkan, lagi pula, mereka semua telah terkena yin kiku yang ekstrim. Mereka tidak akan bisa hidup lama. Mereka akan mati pada akhirnya. Mengapa kita harus membuang-buang waktu pada semut-semut ini? Heifa mendengus dingin. Dia menatap Zuo Wen dengan tatapan sinis. Kemudian, dia dengan enggan pergi bersama Luoya dan bergegas menuju pusat kota. Tidak lama setelah mereka pergi, Zuo Wen melepas penyamarannya setelah memastikan tidak ada bahaya. Dia menatap ke arah Luoya dan Heifa yang pergi. Dia tidak berniat mengejar mereka, juga tidak berniat memberitahu klan Zixuan. Dia sudah memperingatkan klan Zixuan tanpa syarat. Bisa dikatakan dia sudah melakukan semua yang dia bisa. Kalau bukan karena kapal perang dewa itu tidak hancur, dia bahkan tidak akan repot-repot mengingatkan klan Zixuan. Zuo Wen mendatangi Lei Jia, Lei Yu, dan yang lainnya. Ia menemukan bahwa tubuh mereka dikelilingi oleh yin kiki yang aneh. Saat ini, mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Zuo Wen menggunakan kekuatan teknik kekacauan primordial untuk membantu Lei Jia, Lei Yu, Jiu Yuan, dan Chen Yin melarutkan yin kiki di tubuh mereka. Dentang Setelah Zuo Wen menangani yin kiki keempat orang itu, dia mendapati bahwa ketiga orang suci, Zilong, Zi Yong, dan Zilian, yang berdiri tidak jauh dari sana, semuanya telah terbangun. Tampaknya ketiga orang suci itu juga menyimpan kartu truf mereka sendiri. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk membubarkan invasi yin kiki dalam waktu sesingkat itu. Setelah Ziyong dan Zilian mendapatkan kembali mobilitas mereka, mereka membantu Zixin yang sekarat melarutkan yin kiki. Ziyong Long, di sisi lain, melirik Zuo Wen dengan heran. Jelas, dia merasa tidak masuk akal bahwa Zuo Wen juga bisa menghilangkan aura dingin yang kuat itu. Ledakan Ledakan Pada saat yang sama, sebuah ledakan yang sangat mengerikan datang dari arah inti kota bagian dalam. Sebuah pertempuran yang sangat mengerikan sedang terjadi di sana. Di langit di atas inti kota bagian dalam, terdapat tiga benda langit kuno terbalik besar yang saling berhadapan. 4368 Tidak bagus, mereka telah menyerbu pusat kota. Itu adalah wujud bintang kuno penentang Ziyong Dren. Apakah Ziyong Dren dipaksa keluar? Ziyong melihat pertempuran mengerikan di pusat kota, dan wajahnya akhirnya berubah. Ziyong Sebagai seorang guru wanita, telah lama mengasingkan diri. Dia sering meninggalkan kota suci Zizuan dan keberadaannya tidak menentu. Dia jarang muncul secara langsung. Sekarang, Ziyong terpaksa keluar sendiri, dan Ziyong dan yang lainnya juga memahami keseriusan masalah ini. Lei Jiah, Lei Yu, sekarang kota suci Zizuan sedang dilanda bencana besar. Sebagai anggota klan Lei Zhen, kalian terikat pada klan Zizuan kami, baik atau buruk. Kami butuh bantuan kalian, ambil formasi besar itu dan ikutlah denganku ke pusat kota. Ziyong tiba-tiba menatap Lei Jiah dan Lei Yu dan menggunakan nada yang tidak diragukan untuk memberi perintah. Lei Jiah, Lei Yu, Jiuyuan, dan Chen Yin mengerutkan kening. Mereka tidak menyukai perilaku Ziyong. Dia Klan Lei Zhen dan klan Zizuan mereka menjalin hubungan kerjasama, bukan hubungan tuan pelayan. Ziyong hanyalah gadis suci ketiga. Dia tidak memiliki hak sebesar itu untuk memerintah klan Lei Zhen mereka. Namun apa yang dikatakan Ziyong tidak salah. Klan Lei Zhen dan klan Zizuan memang terikat bersama dalam suka maupun duka. Jika klan Zizuan dalam kesulitan, klan Lei Zhen mereka tidak akan bisa berdiri sendiri. Petik 2 Sain tes ketiga, susunan ini disebut susunan petir ilahi yang tak tertandingi. Itu tidak dibuat oleh kami, tetapi oleh keponakan Mowen. Lei Jiah dan aku mengendalikannya bersama-sama, tetapi kami tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Hanya keponakan Mowen yang dapat melepaskan kekuatan penuhnya, kata Lei Yu acuh tak acuh. Ziyong sedikit mengernyit. Dia menatap dingin ke arah Ziyong dan berkata dengan suara yang dalam, Namamu Mowen, kan? Lalu Anda bawa rombongan besar ini dan ikut bersama kami ke pusat kota. Mowen mencibir pada Ziyong, yang menganggap remeh hal itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, Mengapa saya harus membantu klan Zizuanmu? Saya masih ingat bahwa saya dengan baik hati mengingatkan Anda bahwa akan ada serangan musuh, Tetapi apa yang Anda lakukan? Kau akan menangkapku tanpa alasan. Sekarang klan Zizuanmu dalam masalah, kau ingin aku membantumu. Bukankah kau terlalu memikirkan dirimu sendiri? Izinkan aku bertanya, menurutmu kamu siapa? Ziyong sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia berkata dengan muram, Aku tidak mengatakan bahwa aku akan membiarkanmu membantuku secara cuma-cuma. Selama kamu membantu klan Zizuan kali ini, Kamu akan mendapatkan persahabatan dari klan Zizuan, dan surat perintah penangkapanmu akan segera dicabut. Wen mencibir dalam hatinya, surat perintah penangkapan Zilong untuknya awalnya tidak adil, Menyebabkan dia dicari tanpa alasan. Sekarang, di mulut Zilong, mencabut surat perintah penangkapan malah menjadi semacam hadiah. Itu benar-benar menggelikan. Petik 2 Enyah, aku bukan anggota klan Zizuanmu. Jika kau berani bertele-tele lagi, aku akan membunuhmu sekarang juga. Zua Wen mengibaskan lengan bajunya dan pergi tanpa melihat Zilong. Petik 2 Kau akan menyesalinya. Mata Zilong dipenuhi dengan kebencian saat dia berteriak. Petik 2 Wanita suci ketiga, kau bertindak terlalu jauh. Keponakan terhormatmu Wen adalah penyelamatmu, tetapi kau memperlakukannya seperti ini. Sungguh mengecewakan. Lei jia membantah Zilong tanpa sedikitpun kesopanan. Namun Zilong bersikap acuh-ta'acuh, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Dia hanya seorang kultifator keliling tanpa latar belakang apapun. Merupakan kehormatan baginya bahwa aku meminta bantuannya, Namun dia sebenarnya sangat sombong. Setelah krisis kota suci Zizuan berlalu, dia juga harus mati. Lei jia, Lei yu, dan yang lainnya menunjukkan rasa jijik di mata mereka. Mereka bahkan tidak memikirkannya. Mereka menyingkirkan arrai dewa petir yang tak tertandingi dan mengikuti Zilong ke arah keberangkatannya. Mau kemana? Raut wajah Zilong sedikit berubah. Keponakan Mowen adalah teman kami, dan kamu memperlakukan teman kami seperti ini, Yang juga merupakan penghinaan tidak langsung terhadap klan Thunder Arrai kami. Karena klan Zizuanmu begitu kuat, aku khawatir klan arrai petir kami tidak dapat membantu. Lei yu mengucapkan kalimat itu tanpa menoleh ke belakang, dan membawa Lei jia, Jiuyuan, dan Chen Yin pergi. Huff! Aku benar-benar tidak tahu apa yang kubicarakan. Klan Thunder Arrai sedang mencari kematian. Aku harus menghukum mereka setelah ini. Zilong mendengus dingin. Petik 2. Cukup, Zilong. Apakah kamu sudah selesai? Siapa sebenarnya yang menyebabkan bencana hari ini? Mungkinkah kamu masih belum menyadarinya? Itu kamu? Ini semua salahmu. Oleh karena itu, Zilong yang berdiri di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi Zilong dengan keras. Wajahnya yang halus memerah dan matanya penuh kebencian. Ya, awalnya, kita masih bisa menyelamatkannya. Selama kita mengalahkan Lei jia, Lei yu, dan yang lainnya dari klan Arrai petir, dengan mengandalkan Arrai dewa petir yang tak tertandingi, kita bisa menebus dosa kita. Anda benar-benar mengusir mereka semua karena marah. Seberapa jauh kau akan menyakiti kami sebelum kau berhenti? Zilong juga berkata dengan marah. 2. Gadis suci Zisin telah terbangun, tetapi karena lukanya yang parah, dia ditopang oleh Ziyong dan Zilong. Walaupun dia tidak berbicara, namun dari tatapan matanya terlihat jelas bahwa dia dipenuhi dengan kebencian terhadap Zilong. Kamu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku melakukan ini demi kebaikan kita sendiri, dan untuk menjaga martabat klan Zizuan kita. Hati Zilong menjadi panik saat dia membalas. 2. Untuk kebaikan kita sendiri, saya pikir itu semua demi alasan egoismu sendiri. Kau tidak melakukannya untuk melindungi martabat klan Zizuan. Kau hanya ingin melindungi harga dirimu yang rendah dan menyedihkan. Demi kepentingan pribadimu, kau menyeret kami semua ke bawah. Kau benar-benar membuat kami muak, kata Ziyong dengan kesal. Mari kita kembali dan temukan gadis suci agung. Dengan hubungan gadis suci agung dengan Lei Jiya, mungkin masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kita juga harus mengungkap kejahatan Zilong. Semua ini disebabkan olehnya, dan tidak ada hubungannya dengan kita. Ziyong bahkan tidak melihat ke arah Zilong. Setelah berbicara dengan Zilian dan Zizin, keduanya setuju. Ekspresi Zilong berubah drastis. Melihat punggung Ziyong dan dua orang lainnya yang pergi dengan tergesa-gesa, dia merasa tidak berdaya. Dia tahu bahwa dia sudah tamat. Kalau ketiga gadis suci menimpakan kesalahan padanya, dia tidak akan mampu membela diri bahkan jika dia mencoba membantah. Ketika Ziyong dan dua orang lainnya memasuki pusat kota, mereka menemukan bahwa susunan penghalang kota besar telah diaktifkan. Hanya. Namun, tembok penghalang kota besar yang besar itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada tiga orang yang bertarung di dalamnya. Tembok penghalang kota besar itu bahkan penuh dengan retakan akibat pertarungan tiga orang itu, dan bisa runtuh kapan saja. Di bawah pengaruh pertempuran, sebagian besar kota bagian dalam yang awalnya rapi dan teratur telah berubah menjadi reruntuhan. Banyak anggota klan Zisuan telah tewas di dalamnya. Pada saat ini, gadis suci agung menghentikan beberapa pembudidaya di kota dalam yang hendak memindahkan anggota klan yang masih hidup. Gadis suci yang agung, kami tahu kesalahan kami. Tolong hukum kami. Ziyong dan dua orang lainnya bergegas berjalan mendekati perawan suci agung, Ziyuan, lalu berlutut di tanah, dan dengan tulus menyampaikan permintaan maaf mereka. Ziyuan menatap mereka bertiga dengan acuh tak acuh dan bertanya, di mana gadis suci ketiga, Zilong. Ketika menyangkut Zilong, Ziyong dan dua orang lainnya menjadi sangat gelisah. Mereka terus menceritakan kejahatan Zilong dan bagaimana mereka dibutakan oleh hasutan Zilong. Bagaimanapun, di mulut mereka, semuanya adalah kesalahan Zilong, dan mereka sebenarnya adalah korban. Gadis suci agung, Ziyuan, menatap Ziyong dan dua orang lainnya dengan saksama, tetapi tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, memindahkan anggota klan lebih penting sekarang. Tuan Zikiong telah memblokir dua penyerbu. Setelah memindahkan semua anggota klan yang masih hidup, kami juga akan bergabung dalam pertempuran dan membantu Tuan Zikiong. 4369. Di dekat kapal perang ilahi, bayangan hitam perlahan muncul dari kegelapan. Setelah diamati lebih dekat, bayangan hitam itu sebenarnya adalah telur hitam bundar. Ada pola rumit di permukaan telur dan saat ini memancarkan cahaya redup. Retakan. Mencicit. Mencicit. Tiba-tiba, telur hitam itu mengeluarkan suara lembut mirip suara logam yang bergesekan satu sama lain. Telur hitam itu perlahan terbuka dan sosok malang perlahan merangkak keluar dari inti telur. Aduh. Sosok itu memuntahkan darah. Wajahnya sangat pucat dan masih ada ketakutan yang tersisa di matanya. Fiuh. Saya hampir mati. Aku tidak menyangka formasi ini begitu kuat. Kalau bukan karena dewa hitam, aku bahkan tidak akan punya ampas. Sosok itu adalah seorang pria parubaya. Dia tersenyum getir sambil bergumam sendiri. Petik 2. Sepertinya Lord Blacklaw dan yang lainnya sudah mulai bergerak. Sebaiknya aku segera pergi. Pria parubaya itu melihat pertempuran mengerikan di pusat kota dan matanya dipenuhi rasa takut. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia berencana untuk meninggalkan tempat ini. Petik 2. Kemana kamu berencana pergi, Fai Pengze. Tepat saat lelaki parubaya itu hendak melarikan diri, sebuah suara acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Pupil mata Fai Pengze mengecil hingga seukuran jarum. Dia segera berbalik dan melihat ke arah kapal perang ilahi di belakangnya. Dia melihat seorang kultifator iblis muda dengan aura iblis di sekelilingnya dan bermata merah berjalan santai. Hem, kau tidak pergi. Seru Fai Pengze. Fai Pengze menatap kultifator iblis muda yang berjalan perlahan. Matanya sedikit menyipit saat dia menghela napas lega. Jika... Jika Zilong, Ziyong, atau yang lainnya yang telah kembali, dia mungkin akan sedikit takut. Namun, itu hanyalah seorang kultifator iblis muda dengan kultifasi yang rendah. Dia tidak hanya tidak takut, tetapi dia juga sangat senang. Tahun. Kultifator iblis cahaya itu adalah Zwa Wen, yang telah kembali setelah pergi. Ketika formasi Dewa Petir yang tak tertandingi mendatangkan Malapetaka, perhatian semua orang terfokus pada hukum hitam dan mengabaikan Fai Pengze. Kemudian, telur hitam tempat Fai Pengze berada menghilang begitu saja. Semua orang tanpa sadar mengira bahwa Fai Pengze telah menghilang begitu saja di dalam formasi. Tetapi, tak satupun dari hal ini yang luput dari perhatian Zwa Wen. Ia telah memperhatikan Fai Pengze sejak lama, termasuk hilangnya Fai Pengze. Dia... Intuisinya mengatakan bahwa Dewa Hitam Fai Pengze jelas tidak sesederhana yang terlihat. Itulah sebabnya dia menggunakan argumennya dengan Zilong sebagai alasan untuk pergi. Di dalam. Tidak lama setelah dia pergi, dia diam-diam kembali dan menunggu kesempatan di dekat kapal dewa. Benar saja, tebakannya benar. Fai Pengze masih hidup. Petik 2. Kapal Dewa Hitam ini sungguh luar biasa. Kapal itu benar-benar dapat menyatu dengan kegelapan. Bahkan jika itu adalah ahli cahaya bintang, jika mereka tidak mengamati dengan saksama, mereka mungkin tidak dapat mendeteksi kapal Dewa Hitam dalam kegelapan. Tatapan Wen tertuju pada kapal Dewa Hitam. Ada sedikit keterkejutan dan gairah di matanya. Hitam. Kapal ilahi itu jelas merupakan kapal ilahi yang paling unik dan kuat yang pernah dilihatnya. Kapal suci seperti itu cukup untuk menandingi semua kapal suci yang telah disimpannya di dunia makro. Fai Pengze menyipitkan matanya dan mencibir, Apa? Kau masih saja menginginkan Dewa Hitamku, tapi itu hanya angan-angan belaka. Namun Zua Wen bersikap acu-ta'acu dan berkata dengan dingin, Sebentar lagi, Dewa Hitam akan menjadi milikku. Apakah aku masih perlu menginginkannya? Bagi saya, itu hanyalah sesuatu yang dapat saya peroleh dengan mudah. Huff, kau hanya mencari kematian. Kau hanya sampah di puncak kesengsaraan Kian Kun. Tanpa bantuan formasi, bagaimana kau bisa menjadi lawanku? Mati saja, Fai Pengze meraung. Pengze sangat marah. Dia adalah seorang ahli di tingkat Dharma Kosmik menengah. Dia beberapa tingkat lebih tinggi dari Zua Wen. Sekarang, dia dipandang rendah oleh Zua Wen. Tentu saja, dia sangat tidak senang. Dia dengan tegas mengeluarkan Dharma Kosmiknya dan melancarkan serangan dahsyat ke arah Zua Wen. Akan tetapi, saat Fai Pengze menyapu, Dia segera menemukan bahwa pola formasi aneh yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di sekelilingnya. Pola susunan yang rapat itu bagaikan ular melata, Melilitnya seperti ular piton besar yang hendak mencekik mangsanya. Petik 2. Pembentukan. Kapan kamu memasangnya? Fai Pengze bertanya. Seluruh anggota tubuh Pengze terikat oleh pola formasi. Dia menatap kultifator iblis muda di depannya dengan ngeri. Hanya kultifator iblis muda itu dengan lembut mengulurkan tangan kanannya. Ada kilatan petir di telapak tangannya, dan pola formasi melonjak keluar darinya. Petik 2. Selagi kamu bicara omong kosong, aku sudah selesai menyiapkan susunan seranganku. Aku sudah menunggumu untuk bertindak. Sayangnya, kau terlalu banyak bicara. Aku jadi sedikit tidak sabar. Zuo tersenyum. Wen menyeringai. Dia memiliki diagram formasi asal guntur dan merupakan master aray ilahi di surga ketiga alam abadi. Oleh karena itu, dia hanya memerlukan setengah nafas untuk mendirikan surga ketiga tahap awal alam abadi. Mustahil. Sudah berapa lama, dan ini adalah formasi serangan di surga ketiga alam abadi. Bahkan jika anda adalah master aray ilahi di surga ketiga alam abadi, mustahil untuk menyiapkan formasi seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Wajah Fei Pengze penuh dengan ketidakpercayaan. Dia hampir berteriak keras. Petik 2. Lalu kau bisa bertanya dalam perjalananmu menuju dunia bawah. Nada bicara Zuo Wen tenang. Dia mengepalkan tangan kanannya dan mengerahkan sedikit tenaga. Mata Fei Pengze tiba-tiba melotot. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan pola formasi di sekujur tubuhnya berlipat ganda dalam sekejap. Ketika Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika tubuhnya terus-menerus diremas dan dihancurkan oleh rune tersebut hingga akhirnya ia kehilangan kesadaran. Zuo Wen menatap Fei Pengze tanpa ekspresi, yang sedang tertimpa formasi. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menyingkirkan formasi di sekitarnya. Dia semakin puas dengan diagram formasi asal guntur. Sekarang, dia hanya butuh setengah nafas untuk menyiapkan surga ketiga tahap awal alam abadi. Yaitu Bahkan surga ketiga tahap awal alam abadi hanya memerlukan sepuluh nafas. Sampai Tahap awal dan tahap awal surga ketiga alam abadi mungkin membutuhkan banyak waktu. Zuo Wen perlahan-lahan mendekati telur hitam itu dan dengan lembut meletakkan telapak tangan kanannya di permukaannya. Dia dapat dengan jelas merasakan aura yang ditinggalkan Fei Pengze perlahan menghilang. Dia Setelah diperiksa dengan teliti, ternyata Dewa Hitam masih rusak sedikit, namun tidak terlalu parah dan tidak mempengaruhi fungsi pentingnya. Zuo Setelah Wen memasukkan Dewa Hitam ke dunia makro, dia menyerahkannya kepada Xiao Hei dan memintanya untuk memperbaikinya. Hanya Ia Yang membuat Zuo Wen terdiam, reaksi pertama Xiao Hei saat melihat Dewa Hitam adalah memakannya. Hai Api suci dalam Dewa sangat menggoda bagi Xiao Hei. Karena alasan ini, dia terus berbisik di telinga Zuo Wen, yang membuat Zuo Wen sangat kesal. Jika Zuo Wen tidak menghargai peran Dewa Hitam, dia sebenarnya bermaksud memberikannya kepada Xiao Hei untuk dilahap, tetapi tidak sekarang. Kecil Melihat Zuo Wen begitu motot, Hei tidak lagi mengganggunya dan setuju untuk memperbaiki Dewa Hitam. Pada Setelah menerima Dewa Hitam, Zuo Wen menemukan sosok Lei Jia dan Lei Yu. Dia Keduanya melewati udara dan menuju ke dalam kota. Ketika Ji Wen datang ke Zuo Wen atas pemberitahuan Zuo Wen. Petik 2 Ji Yuan, apakah nenekmu dan kakek buyutmu akan pergi ke pusat kota untuk membantu? Tanya Zuo Wen dengan tenang. Ji Yuan tersenyum pahit dan berkata, Ya, nenekku memiliki hubungan yang sangat baik dengan si Yuan, Sang Santa Suci Agung. Kali ini, Sang Santa Suci Agung memintanya, jadi dia tidak menolak. Guru, Anda tidak akan sedih, kan? Bagaimanapun juga, arai Dewa Petir yang tak tertandingi adalah Ji Yuan diam-diam melirik Zuo Wen dan berbicara dengan sangat hati-hati, karena takut membuat Zuo Wen marah. 4.370 Formasi Dewa Petir yang tak tertandingi awalnya aku atur untuk klan susunan petirmu. Itu adalah milik klan susunan petirmu. Aku tidak punya hak untuk bertanya bagaimana kamu menggunakannya. Karena ini adalah keputusan Senior Leijia, aku tidak akan mengatakan apapun. Zuo Wen tersenyum, tanpa menyalahkannya, dan melanjutkan, Ji Yuan, ikutlah denganku, dan kita akan menyusun formasi Dewa Petir yang tak tertandingi bersama-sama. Ah, apakah kamu akan? Ji Yuan terkejut. Melihat kultifator iblis muda di depannya, dia tidak tahu apa yang dijualnya. Tetapi, dia tidak menolak. Sekarang dia sangat mengagumi Zuo Wen, dan pada dasarnya dia tidak akan menolak permintaan Zuo Wen. Ledakan. Ledakan. Zee. Pertarungan di pusat kota Sekret Jade City menjadi semakin mengerikan. Cahaya bintang bersinar, seolah-olah kiamat telah tiba. Tetapi, kemanapun cahaya bintang lewat, bangunan-bangunan di pusat kota semuanya berubah menjadi reruntuhan yang mengerikan. Zee Kiong ini benar-benar sulit dihadapi. Kekuatannya tidak lebih lemah dariku, dan susunan perlindungan kota di pusat kota ini memiliki efek bonus padanya. Luoya melayang dalam kehampaan, dan di belakangnya, raksasa surgawi yang besar tengah menopang dunia cahaya bintang. Dia. Sepasang mata indah menatap serius ke arah wanita yang juga melayang di udara di depannya. Wanita itu berpakaian jubah ungu, dengan rambut ungu sepinggang, memakai makota dari cahaya bintang yang kabur, dan sepasang mata berbintang, misterius dan berkilau seperti dua bintang. Penampilannya tidak menonjol, tetapi sangat menyenangkan dipandang, dan setelah lama memandanginya, orang-orang merasakan perasaan kekudusan yang aneh. Saya. Tidak diragukan lagi, dia adalah seorang wanita dengan selera yang sangat baik. Dia adalah si Kiong, salah satu dari dua supremes wanita dari klan Siksuan. Dia juga berada di tahap tengah tahap cahaya bintang kuno terbalik. Hitam. Mata fa tampak suram, dan masih ada darah beku yang menggantung di sudut mulutnya. Wajahnya pucat dan tak berdarah. Dia. Pernah terluka parah di formasi dewa petir yang tak tertandingi, dan sekarang dia berhadapan dengan si Kiong, yang lebih kuat darinya. Tentu saja, dia merasa tidak enak badan. Fa hitam, apakah kamu tidak tahu lokasi spesifik sumber api suci? Aku akan menahan si Kiong, pergilah kau keluarkan sumber api suci. Mata indah luwoya tampak serius, dan dia berkata kepada fa hitam. Fa hitam menatap si Kiong yang ada di seberangnya dan berkata, kalau begitu, berhati-hatilah. Setelah itu, fa hitam melewati Zikiong dan menyapu menuju kedalaman kota bagian dalam. Zikiong melihat tindakan Black Fa, dan segera mengetahui niatnya. Matanya yang indah tampak dingin, dan dia menyapu Black Fa secepat kilat. Namun, Zikiong dihalangi oleh luwoya saat dia melepaskan tembakan. Zikiong adalah lawanmu, jangan sampai salah orang. Ia tersenyum menawan, tetapi gerakannya sangat kejam, menjerat Zikiong dengan rat. Luwoya, jangan pergi. Bukankah klan luwoshenmu takut bahwa para penguasa dunia Transcendent itu akan menyalahkanmu? Zikiong menjadi bingung dan jengkel. Kultifasinya mirip dengan luwoya. Meskipun dia memiliki keuntungan dengan bantuan formasi penghalang kota besar, itu bukanlah keuntungan yang luar biasa. Luwoya ingin menghentikannya, tetapi dia tidak bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Petik 2 Zikiong, jangan kira aku tidak tahu bahwa kebangkitan klan Zisuan ketampu kekuasaan didasarkan pada fakta bahwa kalian menggunakan wanita sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan dukungan dari penguasa wilayah tertinggi. Namun pada kenyataannya, itu hanyalah berita palsu bahwa kalian sengaja menyesatkan kami. Alasan mengapa kalian bisa mendapatkan dukungan dari para penguasa wilayah tertinggi itu adalah karena kalian memiliki sumber api suci. Selama klan Luo Sen kami mendapatkan sumber api suci, klan Zisuan kalian tidak akan punya nilai untuk bekerja sama dengan kami. Para penguasa wilayah tertinggi itu tentu saja akan bekerja sama dengan klan Luo Sen kami. Pada saat itu, apakah kau pikir para penguasa wilayah tertinggi itu tidak akan punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain berurusan dengan klan Luo Sen kita? Lagi pula, bagi mereka, tidak masalah klan mana yang mereka ajak bekerja sama. Selama keuntungan mereka tidak dirugikan, mereka tidak akan menolak klan Luo Sen kita. Bibir Luo Ya melengkung. Tangannya melesat bagai kilat, dan serangan mengerikan mendarat tanpa ampun pada Zikiong, berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi laju Zikiong. Zikiong sangat marah. Dia menggunakan semua kemampuannya, tetapi dia masih tidak dapat melepaskan diri dari kendali Luo Ya. Dia hanya bisa menyaksikan fa hitam memasuki kedalaman kota bagian dalam. Ketika Black Fa menyerbu ke dalam istana di kedalaman kota bagian dalam, gadis suci Ziyuan memimpin tiga gadis suci lainnya dan menghalangi jalan Black Fa. Petik 2. Kalian berempat masih ingin memblokir saya. Apakah kamu sedang mencari kematian? Black Fa menyipitkan matanya, tatapan dingin dan ketidaksabaran terlihat di matanya. Sumber api suci adalah fondasi klan Zisuan kami. Kami akan melindunginya bahkan jika kami mati. Gadis suci Ziyuan berdiri tegak. Matanya dipenuhi dengan tekat. Ziy Qiyong. Mata Indah Sin, Ziyong, dan Ziy Lian berkedip-kedip. Ada ketakutan di mata mereka. Ziy Qiyong. Mereka baru saja terluka parah oleh fa hitam dan hampir mati di tangannya. Sekarang mereka harus menghadapinya lagi, mereka tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Ruh. Kalau saja bukan karena perintah gadis suci, mereka sudah melarikan diri sejak lama. Fa hitam tidak membuang waktu untuk berbicara omong kosong dengan gadis suci dan yang lainnya. Dia tahu bahwa waktu adalah hal yang terpenting sekarang. Dia tidak bisa membuang waktu lagi dengan gadis-gadis suci ini. Petik 2. Pergilah. Fa hitam raung. Dia langsung mengeluarkan konstelasi kuno yang menantang surga dan melangkah keluar. Cahaya astral yang pekat berputar di sekelilingnya, membuatnya menjadi seperti dewa surgawi yang turun ke dunia fana, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Gadis suci. Ziyuan sama sekali tidak takut. Dia sudah setengah langkah memasuki alam bintang kuno yang menantang surga, dan kekuatannya adalah yang terkuat di antara lima gadis suci. Dia percaya bahwa jika dia bergabung dengan tiga gadis suci lainnya, mereka seharusnya dapat menghentikan fa hitam untuk sementara waktu. Namun, saat Ziyuan menyerang, dia langsung merasakan ada sesuatu yang salah. Dia menyadari bahwa Zisin, Ziyong, dan Zilian tidak menyerang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke belakang, dan mendapati bahwa mereka bertiga telah jatuh ke tanah. Di belakang mereka bertiga berdiri seorang wanita muda yang anggun. Zilong, apa yang kamu lakukan? Saat Ziyuan melihat wanita muda itu, raut wajahnya berubah. Dia berkata dengan wajah muram. Huff, aku hanya memberi mereka bertiga bubuk mayat dewa. Paling-paling, mereka akan pingsan selama tiga hari tiga malam. Dan jangka waktu ini cukup bagi mereka bertiga untuk mati di tangan orang ini. Kau juga akan mati di tangannya dan aku akan menjadi satu-satunya gadis suci di klan Zisuan. Selama kalian semua mati, kalian tidak akan bisa memberitahu gadis suci, dan aku tidak akan dihukum. Jadi, gadis suci, lebih baik kau mati dan memenuhi keinginanku. Mata Zilong merah, dan dia telah terjerumus ke dalam semacam kegilaan. Dia tahu betul bahwa Zisin dan dua orang lainnya pasti sudah mengeluh kepada gadis suci, Ziyuan, dan pasti telah melimpahkan semua kesalahan kepadanya. Tidak ada. Terlepas dari apakah klan Zisuan dapat menahan serangan musuh kali ini, dia akan dihukum, dan itu akan menjadi kejahatan serius. Selama gadis suci dan yang lainnya mati, tidak ada yang akan melaporkannya kepada gadis suci, dan dia akan menjadi satu-satunya gadis suci. Sejak saat itu, kekuatannya akan mendominasi istana, dan statusnya tidak akan tergoyahkan. Zilong, dasar gila, hari ini aku akan membereskan klan. Ziyuan sangat marah hingga dadanya naik turun dengan hebat. Dia benar-benar tidak menyangka Zilong akan mengabaikan situasi secara keseluruhan. Hanya demi alasan egoisnya sendiri, dia akan mengabaikan keselamatan klan dan membunuh mereka untuk membungka mereka. Hanya. Iya, saat Ziyuan hendak memberi pelajaran pada Zilong, Zilong sudah bersiap dan mundur. Pada saat yang sama. Pada saat yang sama, serangan Black Fa telah tiba, memaksa Ziyuan untuk berbalik dan menghadapi Black Fa yang agresif. Terima kasih telah menonton!